Pasangan asli pemain serial web in Perfect The Series 2 Ari Kriting sebagai pemeran Yosef Ari Kriting pada tanggal 12 Januari 2021 lalu telah resmi menikahi artis cantik jelita bernama Indah Permatasari dan pernikahannya digelar secara tertutup Ari Kriting dan Indah Permatasari telah menjalani kehidupan berumah tangga yang begitu harmonis dan pasangan suami istri ini telah dikarunai seorang anak Kiki Saputri sebagai pemeran Neti Kiki Saputri tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022 telah resmi dilamar calon suaminya yang bernama M. Kairi dan dia bukan dari kalangan artis Indonesia Sang kekasih aktris sekaligus komika Kiki Saputri ternyata lulusan magister hukum di Universitas Gajah Mada dan mereka sukses mencuri perhatian warganet Nola sebagai pemeran Rakna Nola memiliki nama asli Ria Vinola Ivani Sari yang telah menikah dengan Baldi Mulia Putra dan pasangan suami istri ini telah membina rumah tangga selama 18 tahun bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga Penyanyi sekaligus aktris Nola dengan suaminya Baldi Mulia Putra sudah dikarunai 4 orang anak Dewi Irawan sebagai pemeran Ibu Rati Artis Dewi Irawan telah memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan almarhum Luca Francesco Marini Dewi Irawan pada tahun 1983 telah berhasil masuk nominasi penghargaan Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama wanita terbaik dan 2011 menang sebagai pemeran pendukung wanita terbaik Aci Resti sebagai pemeran Prita Aci Resti jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Aci Resti telah berhasil didapuk sebagai pemeran utama di webseries berjudul Perfect Love sebagai toko Tasya Sejak menang ajang stand-up komedi Akademi 2 Aci Resti telah banyak ikut membintangi film diantaranya Film Benjamin Bianchero 2 Film Susah Signal Mumu Gomez sebagai pemeran Nabila Mumu Gomez menikah dengan pria tampan pujaan hatinya Bernama Eno Retra pada tanggal 25 Juli 2021 Dan keduanya juga telah berpacaran beberapa tahun Mumu Gomez menjadi salah satu artis Indonesia yang menikah dengan sahabat Pasangan suami istri ini telah satu tahun menjalani kehidupan berumah tangga Sasa Utari sebagai pemeran Maria Sasa Utari jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Dan pemilik nama asli Sasa dan Nisa Suci Utari ini menampilkan akting yang sangat totalitas Lewat serial web Imperfect The Series dan serial web Imperfect The Series 2 sebagai Maria Sasa Utari berhasil memerankan alias Lebor di sinetron Sibiang Kero Cilik Uus sebagai pemeran Ali Rizky Firdaus Wijaksana atau lebih dikenal akrab dengan nama Uus Menikah dengan wanita cantik jelita bernama Kartika Wijaksana pada tahun 2016 lalu Uus dengan istrinya tercinta Kartika Wijaksana telah membina rumah tangga 6 tahun lamanya bersama Dan istri Uus sangat populer di media sosial Instagram Bintang Emon sebagai pemeran Doni Bintang Emon telah resmi menikah dengan sang kekasih hatinya yang bernama Alca Octaviani Pada bulan Juli 2022 lalu Namun sebelumnya keduanya telah bertunangan pada tanggal 15 Mei 2022 lalu Potre momen kemesraan mereka telah mendapat sorotan publik dan telah sukses bikin banyak baper warga net Neneng Wulandari sebagai pemeran Enda Neneng Wulandari jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Neneng Wulandari telah berhasil memerankan sosok toko Enda di serial web In Perfect The Series Neneng Wulandari juga sudah memintangi serial web menggapai ikatan cinta Dan dia telah berhasil sebagai finalis lewat ajang stand-up komedi Akademi 3 Melly Guslow sebagai pemeran Ibu Mila Melly Guslow dengan suaminya tercinta Anto Hood telah memutuskan menikah setelah Melly Guslow dengan Anto Hood sudah saling mengenal beberapa bulan Pasangan musisi ternama Indonesia ini juga telah sukses membina rumah tangga 27 tahun lamanya bersama Dan pasangan suami istri ini selalu terlihat harmonis Ryuka Bunga sebagai pemeran Bonita Ryuka Bunga telah menikah dengan seorang komedian yang bernama Heri Hore Dan pasangan suami istri ini sempat menjalin hubungan asmara beberapa bulan Ryuka Bunga dengan Heri Hore telah sukses membuat konten lucu lewat media sosial pribadinya Dan pasangan suami istri ini sukses mencuri perhatian para warganet Abun Sungkar sebagai pemeran adit Abun Sungkar dengan lawan mainnya yang bernama Dania Salsabila Telah berhasil membangun kemestri di film Mariposa hingga bikin baper penonton Abun Sungkar semakin eksis di dunia seni peran dengan memintangi 5 judul serial web pada tahun 2022 Dan Abun Sungkar jarang terbuka soal asmaranya Arif Brata sebagai pemeran Daniel Arif Brata telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan Nur Hikma Dewi sejak tahun 2017 lalu Dan dari pernikahannya telah dikarunai seorang anak Arif Brata dengan Nur Hikma Dewi membuat konten lucu yang diposting lewat media sosial pribadinya Dan momen romantis mereka telah mencuri perhatian Oki Rengga sebagai pemeran togar Komika sekaligus aktor Oki Rengga pada tanggal 16 Juli 2021 lalu Telah menikah dengan wanita cantik jelita yang bernama Anggi Rantika Pasangan suami istri ini telah genap satu tahun dalam menjalani kehidupan berumah tangga Keduanya kerap membagikan potret momen bersama di medsos pribadi masing-masing Ari Irham sebagai pemeran Bima Ari Irham tengah menjalin hubungan asmara dengan sesama pekerja seni peran yang bernama Tazkia Namya Dan aktor Ari Irham diketahui lebih muda tujuh tahun Dengan Tazkia Namya namun tidak pernah jadi penghalang untuk asmaranya Keduanya selalu saling mendukung dan momen romantis mereka telah sukses bikin baper Randika Jamil sebagai pemeran Cahyo Randika Jamil telah membina rumah tangga dengan wanita cantik bernama Irmawati Pertiwi Dan pemilik nama lengkap Randika Trihasta Jamil ini juga pernah membagikan momen bersama Dan momen kompak dengan sang istrinya Lewat media sosial Instagram pribadinya Dan keduanya sudah 11 tahun menikah Cinta Laura sebagai pemeran Cika Cinta Laura jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Dan artis cantik berbakat Cinta Laura sudah pernah berpacaran Namun hubungan asmaranya telah kandas Cinta Laura telah sukses memerankan Laura lewat sinetron berjudul Upi Abu dan Laura sebagai Sarah di film Devil on Top maupun juga sinetron Cinderella Denny Gitong sebagai pemeran Harry Denny Gitong telah 2 tahun dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan istrinya tercinta bernama Atika Finalis stand up komedi akademi musim 1 ini pada tanggal 10 Oktober 2020 telah memutuskan untuk menikahi sang pujaan hatinya Atika Dan pasangan suami istri ini juga telah dikarunai seorang anak Reja Rahadian sebagai pemeran Dika Reja Rahadian sangat tertutup soal kehidupan asmaranya Dan Reja Rahadian sukses berkarir sebagai aktor lewat serial web yang berjudul Layangan Putus Film Habibi dan Ainun Film My Stupid Boss Film Surga Yang Tak Dirindukan 2 Dan banyak lagi Bahkan Reja Rahadian memenangkan puluhan penghargaan Ernest Prakasa sebagai pemeran Teddy Ernest Prakasa dengan sang istri tercinta Meira Anastasia telah membangun bahtera rumah tangga selama 15 tahun lamanya Pasangan suami istri ini juga sempat berpacaran beberapa tahun hingga memutuskan untuk menikah pada tahun 2007 Dan banyak mengidolakan pasangan Ernest Prakasa dan Meira Anastasia Bela Graceva sebagai pemeran Rizka Bela Graceva tengah menjalin hubungan asmara dengan aktor tampan bernama Khan Teks Dan sang kekasih hati artis cantik berbakat Bela Graceva ternyata adik artis ternama Indonesia bernama Laura Teks Pasangan kekasih ini telah membagikan potret momen mesra dan kompak bersama lewat medsos pribadinya Aktor sekaligus penyanyi Lee Jong-hun Lee Jong-hun telah menikah dengan wanita cantik bernama Monique Octaviani Atau lebih dikenal akrab dengan nama Moa pada tahun 2017 lalu Pasangan ini telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 5 tahun lamanya Dan kehidupan rumah tangga Lee Jong-hun dengan sang istri Moa telah berjalan harmonis Aktris sekaligus presenter Fanny Ghassani Fanny Ghassani menikah dengan pujaan hatinya Erwan Agustian Priyambudi Dan telah membina rumah tangga 5 tahun lamanya sejak mereka menikah pada tahun 2017 Fanny Ghassani membagikan potret momen romantis dengan suaminya tercinta Erwan Agustian Priyambudi Di medsos yang telah sukses bikin baper warga net Terima kasih telah menonton!